Hai semua, ketemu lagi di channel resep mak news Kali ini aku mau bikin bolu yang lembut banget hanya pakai 4 telur saja Penasaran gimana cara bikinnya? Silahkan tonton videonya hingga akhir ya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Buat yang sudah subscribe, terima kasih Pertama, aku mau bikin bahan kuning telurnya Siapkan 50 ml minyak sayur Kemudian tambahkan 60 gram tepung terigu protein rendah Aku pakai kunci biru Kalau ukuran sendok, 6 sendok makan tepung terigu Kemudian ini akan aku aduk terlebih dahulu sampai tercampur terigu sama minyak sayurnya Nah ini kalau terigu sama minyak sayur sudah tercampur dengan rata Teksturnya kental kayak gini ya teman-teman Kemudian tambahkan 65 ml susu cair Kalian bisa pakai santan juga boleh Ini aku pakai susu cair yang full cream ya Kita aduk kembali sampai semua bahannya tercampur rata Setelah semuanya tercampur Kemudian tambahkan 4 butir kuning telur Ini kita masukkan kuning telurnya secara bertahap Satu bersatu Sambil terus diaduk-aduk Untuk telurnya, kalian bisa gunakan telur yang masih fresh ya teman-teman Supaya hasil bolunya itu lebih lembut dan bagus Kita aduk seperti ini sampai kuning telurnya habis Kalau kuning telurnya sudah tercampur rata Kemudian aku akan tambahkan dengan perisa pandan secukupnya Kira-kira setengah sendok teh Lalu ini kita aduk kembali sampai semua tercampur Setelah pewarna tercampur Kemudian ini disisihkan dulu Dan lanjut ke bagian putih telurnya Ini 4 butir putih telur Kemudian kita mixer Pertama gunakan mixer kecepatan paling rendah dulu Kalau putih telurnya sudah mulai mengembang Kemudian naikkan ke speed mixer yang paling maksimal Dan kalau sudah mau setengah mengembang seperti ini Kemudian tambahkan dengan 70 gram gula pasir Untuk memasukkan gulanya secara bertahap ya teman-teman Dan sambil terus kita mixer Kalau untuk gula pasirnya Kalian bisa gunakan gula yang butirnya kecepat Supaya gulanya di mixer cepat larut Kemudian yang terakhir Aku akan menambahkan dengan setengah sendok teh berasan jeruk nipis Dan tambahkan setengah sendok teh garam halus Kemudian ini kita mixer kembali sampai putih telurnya kaku Kalau putih telurnya sudah kaku Kemudian langsung saja matikan mixernya Jika dibalik adonan putih telur sudah tidak tumpah ya teman-teman Sudah kokoh Kemudian masukkan adonan putih telur ke dalam kuning telurnya Masukkan secara bertahap Sedikit demi sedikit Sambil terus kita aduk Untuk mengaduknya Teknik dari arah bawah ke atas ya teman-teman Ini diaduk pelan-pelan Supaya adonan putih telurnya tidak turun Masukkan putih telur ke dalam adonan kuning telur Seperti ini terus sampai selesai Ini setelah selesai teman-teman Usahakan harus teraduk semua ya Harus tercampur semuanya Kalau sudah kemudian siapkan loyang Yang sudah diolesi margarin Dan diatasnya aku kasih Kertas roti kayak gini Kemudian tuang adonan bolunya ke dalam loyang Untuk loyangnya Aku pakai ukuran loyang diameter 16 cm Jangan lupa sebelum bolunya dipanggang Ovennya sudah dimanaskan terlebih dahulu Setelah adonan bolu masuk semua Kemudian aku hentak-hentakan dulu sebentar Supaya udara yang terperangkap di dasar adonannya bisa keluar Kalau sudah selanjutnya bolu kita oven Nah ini kita masukkan aja ke oven api paling bawah Di oven menggunakan api sedang ya teman-teman Dibanggang kurang lebih 1 jam sampai bolunya matang Ini setelah kurang lebih 1 jam Bolunya sudah matang teman-teman Kemudian langsung aja keluarkan dari dalam oven Hasilnya gede banget Aroma perisa pandanya juga kerasa wangi Langsung aja ini akan aku keluarkan dari dalam ovennya Selagi bolu masih panas Lalu buka kertas rotinya Setelah kertas roti dibuka Kemudian ini kita diamkan Ditunggu sampai bolunya dingin Kalau sudah dingin boleh langsung dipotong-potong ya teman-teman Bolunya lembut banget Asli ini tidak seret Walaupun cuma pakai 4 telur Nah ini untuk bolunya sudah dingin Dan sudah aku potong-potong teman-teman Ini bolunya benar-benar lembut banget Seratnya itu halus Tidak seret sama sekali Walaupun cuma pakai 4 telur saja Silahkan dicoba sendiri di rumah Karena bahannya simple Gampang banget dicari Serap ikunya pun sangat mudah Cukup sekian dulu Tutorial dari aku Semoga bermanfaat ya teman-teman Kalau kalian suka dengan videonya Silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya Supaya videonya lebih bermanfaat lagi Terima kasih Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya